Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Ndi Arfian membuka lowongan pacar. Bulan lalu Ndi Arfian mengunggah foto berpelukan dengan Amal Karl. Lebih dari 68 ribu orang menyukai foto itu. Namun, warga net melayangkan kekecewaan. Beberapa di antaranya menuding Ndi Arfian jahat tanpa sebab yang jelas. Yang lain menyebut, Ndi dan Amal berpacaran sejak kecil dan seandainya kelak keduanya putus, semoga tetap bersahabat. Selain itu, beberapa media memberitakannya telah lama memacari Amal. Padahal kami cuma berteman. Saya memang tidak mau terlalu terbuka terkait kehidupan pribadi. Biarkan saja orang berspekulasi saya dengan si Amisalnya, sudah berpacaran atau sekadar menjalin pertemanan, pelakon Bima dalam sinetron Dear Nathan The Series ini menukas. Penasaran? Kami kemudian mengonfirmasi status Ndi Arfian, single atau punya pacar? Saya masih single. Yang mau mendaftar menjadi pacar saya, silakan menghubungi, beritahu Ndi, lalu terbahak. Pacar, tegas Ndi, belum menjadi prioritas utama. Prioritasnya saat ini membahagiakan orang tua. Diakuinya, orang tua khususnya ibu adalah sumber kekuatan di saat putus asa. Saat karya yang dihasilkan tidak sukses misalnya, ibu mengingatkan Ndi bersabar. Salah satu nasihat yang saya ingat, nanti akan ada waktunya kamu dihargai banyak orang, siapa sangka, tahun ini masa menuai itu tiba, ucap Ndi mengingat. Terima kasih. Selamat menikmati.